Halo, kenalin, gue Ikrum Tia, IKM Mois, dan gue sekarang ingin sharing tentang peralatan yang gue pake untuk sehari-hari gue bikin musik. Nah ini peralatan home studio gue lah. Kenapa gue bikin ini? Karena gue ingin menjadi seorang tau aja. On a real note, gue kayak ingin sharing aja apa yang gue pake selama ini karena menurut gue, ini setup gue udah cukup optimal untuk keadaan gue sekarang. Dan gue udah pernah ganti beberapa gear, ada yang gue sesalin, ada yang gue puas banget, jadi gue ingin sharing aja biar kalian kalau misalnya mau ngebuild, ngebuild, gue takut ngomongnya salah, ingin ngebangun home studio lu sendiri, lo gak mau melakukan kesalahan yang gue lakukan. Jadi untuk background, most of the time gue bikin hip-hop R&B. Jadi kalau lo misalnya gak liat gitar akustik yang top banget, atau gitar elektrik yang paling mantap, atau peralatan kayak drum gitu-gitu, karena gue emang hampir gak pernah butuh, walaupun gue ada beberapa gitar. Dan gue bakal mulai dari barang yang pertama gue beli. Bener-bener yang pertama gue beli. Oke, mari kita mulai. Jadi ini setup gue, ada writing, biar agak asoy. Jadi ya ini, ini yang bener-bener gue pake selalu. Itu ada gitar gue, dan gue punya ada gitar akustik dan bass yang literally, kalau gue bilang gue udah setahun ini gak pake, beneran. Karena selama pandemi gue gak inget gue pernah pake gitar akustik. Jadi ya, gue seringnya pake ini, buat pergitaran. Dan ya ini dia, dan gue bakal mulai dari yang pertama gue beli. Jadi, yang pertama gue beli adalah sound card dan microphone. Gue pake microphone Samsung C01, studio condenser, dan Focusrite 2i2, second generation. Itu, dua ini adalah hadiah ulang tahun gue. Tahun 2018, kalau gak salah gue beli. 2018. Ya, 2018. Dan, ya, ini gue beli Samsung C01 ini waktu harganya 800 ribu. Dan itu, gue beli waktu harganya 2,5-an. Gue lupa, pokoknya ini sama itu tuh sekitar 3,2-3,5. Gue lupa detilin. Itu yang pertama gue beli. Dan, ya, mungkin ini, mungkin kayak, waduh mahal banget. Cuman kalau dipikir-pikir, ini gue udah pake sampe sekarang 2022. Berarti udah 4 tahun. Dan gue gak pernah bayar studio Time Samsung. Dan 3,5 juta tuh kayak lu bikin lagu 2, kalau misalnya sama mixing mastering dengan murah gitu, dengan paketan. Jadi kayak, ya, it's worth it gitu. Seperti gue. Itu 2i2, ini ada dua colokan. Bisa colok mic, XLR gitu, atau gak colok jack. 3,5 mili kalau gak salah, 3,5 cm, gue gak tau. Dan ini solid banget lah. Lo kalau liat semua review studio-an, pasti soundcard-nya itu rata-rata. Terus, yang setelah itu, setelah gue punya mic, dan gue punya soundcard, gue agak lama mixing pake headphone, eh, pake earphone Samsung punya emak gue. Sama gue juga sempet betak earphone iPhone temen gue yang oke banget. Jadi gue mixing agak lama pake itu, segala macem. Terus, gue pengen beli, oh, gue nabung. Dan next item yang gue beli adalah, Ini dia, Audio Technica ATM40. Ini harganya 1,5, gak salah atau gue beli. Dan, gue gak pernah nyoba studio headphone yang lain. Tapi sepengalaman gue sama gue pake ini, gue puas banget. Suaranya flat. Kalau lo suka liat, kayak meme-meme producer gitu, pasti starter pack-nya yang ini. Itu kayak, ya mungkin mic-nya Audio Technica, Focusrite, dan ini. Sama juga, dari 2018 atau 2019 gue belinya. Seangkatan lah. Habis itu gue, kayak gak beli alat-alat lagi, agak lama. Tapi bohong. Gue beli gitar. Karena gue gak punya gitar listrik. Jadi ini gitar dari om gue. Maksudnya punya om gue, gak dipake, akhirnya gue ambil. Dan, ya gue beli ini, gitar listrik. Squire, Strat, Affinity. Dan mungkin, orang-orang banyak yang bilang, Ah, Squire mah, gitar mainan, gitarnya cece. Bisa jadi. Tapi gue bukan gitaris. Dan it gets the job done every time I need some gitar. Squire, Strat, Affinity. Gua beli 2 juta. Ini 2 juta. Gua beli di ProStore. Nanti gua kasih linknya. Anjay. Gak apa-apa liat. Cuman, gua langganin ke ProStore. Karena, kebetulan juga deket rumah gua. Itu dia. Habis gua beli ini, gua beli bus. Ini bus. Yamaha. Gua lupa seri apa. Gak usah omongin banyak. Ini harganya 2,5 busnya. Dan, I rarely use it. Oh, setelah gua beli gitar dan bass. Ini ada studio monitor. Ini emang yang paling akhir gua beli. Dan sebelum gua beli, ini Yamaha HS5. Gua beli 3,2. Dan, gua suka banget. Studio monitor ini, suaranya nampol. Nampol tuh dalam artian flat. Tapi buat gua sendiri pribadi. Tetep fun buat entertainment. Kayak gua buat denger lagu biasa, segala macem. Enak. Dan gua, sebelum beli ini. Gua beli studio monitor ISK apa. Gua lupa namanya. Lu tau lah. Yang kayu-kayu gitu, warna coklat. Dan itu harganya 1,5. Sekarang gua taruh di kosan gua. Tapi, ya ada harga, ada rupa ya. Beda banget suaranya. Maksud gua, gimana bedanya. Gua juga gak bisa detailin banget. Cuman yang pasti, selama gua pake studio monitor yang sebelumnya. Yang ISK itu, atau yang apapun itulah. Yang kayak kayu-kayu gitu. Lu pasti tau. Gua, kalo mixing, harus bener-bener cek and re-check. Pake headphone gua. Ya, emang sebenernya, technically harus di-check terus ya. Cuman, kenapa gua harus pake headphone lagi, kalo yang pake monitor sebelumnya. Karena, suka aja ada yang beda. Kayak gua milih suara snare, di monitor, agak ternyata oke, gua dengernya, tapi di headphone terlihat, aduh gak pas. Becak banget hal kayak gitu. Jadi, sedangkan problem itu gak pernah gua alamin selama gua pake studio monitor HS5 ini. Jadi, menurut gua, kalo emang betul banget studio monitor, mending nabung aja. Nabung lebih lama buat beli Yamaha HS5. Mungkin kalo lu liat review-review di luar negeri, ada, wah ada kompetitornya, KRK Rocket 5, JBL, sama HS5 inilah yang setara, satu level, dan itu bener-bener preferensi aja. Menurut gua, Yamaha HS5 aja. Kenapa? Karena orang-orang, salah satu, nilai jual JBL, setidaknya di forum yang gua liat kemarin, di luar negeri, JBL tuh lebih murah. Sedangkan di kita, Yamaha HS5 tuh, lebih murah. Jadi, ya, kalo gua sih HS5. Oke. Nah, kemudian ini yang paling baru, edition di home studio gua. Gua beli machine micro, karena kayaknya keren aja gitu ya. Beatmaker-beatmaker pada aku, rempet, boom-boom-boom sampling, chop, apa-apa-apa, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Tapi, tapi honest, ini salah satu, my worst buy, gitu loh. Kayak, ini cerang banget gua pake. Kalo lu liat Instagram gua, gua pake ini, itu gua lip sync semua. Sebenernya gua gak pake ini, gua gambar langsung midinya, di komputer. Ini buat pemanis aja, di konten. Dan bukannya karena akhir ini jelek, ini bagus banget. Akanan tapi, workflow-nya gak sesuai aja sama gua. Yaudah deh, akhirnya ini bener-bener kayak buat pajangan gua kalo lagi konten. Dan, ini gua jual sebenernya. kalo lu mau, DM gua. DM gua. Sebenernya bareng-bareng di studio gua, itu aja, yang gua pake sehari-hari. Tapi ada satu tambahan lagi, yang ini hack, buat lo yang, merasa, ruangan lo nih, aduh, gua pingin nih, kayak, penyanyi-penyanyi luar, tuh yang ada bulutan-bulutan, tuh di sekitar mic. Atau yang kayak gini tuh, buat biar gak ada reflektif, dan segala macem. Tapi lu liat nih, barang-barang begituan, kayak buat pencegah efektif, ataupun yang bulutan-bulutan itu, harganya tuh 400 ribu ke atas. 400 ribu ke atas. Semua. Ada 1 juta, 1,5 juta. Yang Kautica Eyeball, tuh 2 juta. Yang Ultron-nya tuh 400 ribu. Saran gua, lu cari akustik foam kotak. Akustik foam gubus. Nanti, lu tinggal kayak gini. Sah. Lu gunting sendiri, gunting sendiri, gunting sendiri, bolongin sendiri. Lu tinggal masukin mic disini. Pat. Jadi dah, ini-ini. Kautica Eyeball, abal-abalan. Gak abal-abalan, karena it gets the job done, dan jauh lebih murah. Kautica Eyeball, 2 juta. Ini, foam ini, 75 ribu. Cari di Shopee, banyak. Itu aja dari gua, kali ini. I hope I can see you, get soon, in the next video. Sekian dari gua. Sampai jumpa. See y'all.